Elon Musk mengumumkan pada hari Selasa bahwa dia akan memindahkan kantor pusat dari dua perusahaannya, Platform Media Sosial X dan perusahaan Rocket Space X, ke Texas dari California. Alasannya, dia menyebut Undang-Undang Identitas Gender Baru di California sebagai hal yang terakhir yang membuatnya kesal. Undang-Undang California yang baru melarang sekolah mewajibkan guru memberitahu orang tua ketika seorang anak mengubah identitas gender atau orientasi seksual. Hal itu menjadi salah satu alasan pengumuman kepindahan Space X dan X pada hari Selasa. Karena Undang-Undang ini dan banyak Undang-Undang lainnya sebelumnya yang menyerang keluarga dan perusahaan, kata Musk dalam menjelaskan keputusannya dalam posting di X. Dengan langkah ini, miliarder yang baru-baru ini mendukung Donald Trump untuk Presiden AS tersebut, telah memindahkan sebagian besar bisnis yang dia kendalikan ke Texas. Awal tahun ini, dia telah memindahkan badan hukum Space X dari Delaware ke Texas. Peristiwa terjadi setelah seorang hakim Delaware membatalkan rencana kompensasi Musk senilai 56 miliar dolar di produsen kendaraan listrik Tesla, di mana dia adalah pemegang saham terbesar dan CEO. Pada tahun 2021, Musk juga memindahkan kantor pusat Tesla ke Texas, tetapi dia mengatakan tahun lalu bahwa California akan tetap menjadi pusat teknik perusahaan tersebut. Space X memiliki kantor pusat yang luas di luar Los Angeles tempat karyawan membangun dan menguji komponen mesin roket, pesawat ruang angkasa, dan satelit. Kepindahan ini kemungkinan akan berdampak besar pada operasi Space X di California Selatan. Namun, belum jelas bagaimana hal ini akan mempengaruhi pusat teknik Tesla di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.